Oke semuanya, saya akan memberikan sedikit review untuk aplikasi buku induk siswa dan guru kurikulum 13, kurikulum merdeka belajar kalau kita lihat disini nanti ada beberapa menu disini ada menu kurikulum 13, kurikulum merdeka belajar jadi rapot kurikulum K13 dan rapot kurikulum merdeka belajar untuk yang saya jelaskan nanti hanya untuk pada rapot kurikulum merdeka karena sebenarnya aplikasi ini adalah update dari aplikasi atau versi sebelumnya dimana versi sebelumnya untuk rapot K13 pada versi sebelumnya itu hanya ada fitur rapot K19 dan rapot KTSB sedangkan untuk fitur yang terbaru ini kita tambahkan dengan fitur menu rapot kurikulum merdeka belajar jadi disini ada beberapa menu yang bisa kita lihat semuanya dan disini yang kita tambahkan yang kita update adalah menu rapot kurikulum merdeka belajar nah ada pun anda yang telah menggunakan aplikasi ini yang telah menggunakan aplikasi ini versi yang lama atau belum versi terbaru nanti bisa menghubungi saya untuk mendapatkan update versi terbaru dari aplikasi ini jadi kalau kita lihat disini ada beberapa menu menu import file bisa mengimportkan file Excel data siswa dalam menu file Excel dalam aplikasi nanti bisa kita import melalui menu ini agar nanti bisa lebih kemudian juga kita sediakan fitur untuk meng-input data siswa satu-satu seperti ini ya data siswa satu-satu seperti ini ada data siswa, ada data orang tua, data wali, data pendidikan sebelumnya data kesehatan, perkembangan lanjutnya seperti ini kemudian disini ada menu data induk buku itu maksudnya adalah semua data siswa data induk siswa nanti tercatat disini nanti disini misalkan dia mulai masuk tahun berapa lulus tahun berapa disini ada jadi dalam aplikasi buku induk siswa ini nanti semua akan tercatat mulai dari siswa tersebut masuk di kelas berapa tahun berapa kemudian ada histori atau catatan mutasi disini nanti ada menu mutasi nah ini data mutasi nanti bisa kita lihat di menu ini siswa tersebut masuk tahun berapa masuk di kelas berapa kemudian dari kenaikan kelas atau kelas lain atau kenaikan kelas sampai dia lulus disini nanti ada keterangannya semuanya jadi misalkan aplikasi buku induk siswa dan guru ini insya Allah nanti akan mempermudah Anda dalam mengelola data peserta didik seperti itu ya kemudian disini juga ada data siswa data siswa disini maksudnya adalah data siswa aktif di tahun pelajaran jadi kita bisa pilih misalkan disini tahun pelajarnya tahun pelajarnya berapa kelasnya berapa nanti bisa kita lihat disini datanya jadi ini saya jelaskan hanya sekilas-kelas saja karena nanti kita jelaskan di menu rapot kurikulum merdeka seperti itu ya dan disini ada data wali kelas kita bisa meng-inputkan data-data wali kelas setiap tahun ajarannya seperti itu wali kelas ini datanya diambil dari data guru atau staff disini kemudian disini ada data mutasi seperti yang saya jelaskan tadi ada mutasi siswa perpindahan dari kelas ke kelas disini-dini mutasi ada dropout atau keluar atau pindah sekolah nanti bisa kita lihat disini kemudian disini ada kenaikan kelas tinggal kelas pindah kelas kelulusan data mutasi jadi kita bisa seperti yang saya jelaskan tadi nanti kita bisa melihat mengetahui histori dari mutasi siswa selama dia sekolah seperti itu ya kemudian disini ada data alumni kita bisa lihat nanti saat itu apa siswa menjadi alumni kita bisa lihat disini nomor indonya berapa tahun lulusnya berapa seperti itu kemudian disini ada rapot KTSB kemudian disini ada rapot K13 disini saya jelaskan disini hanya akan saya jelaskan adalah rapot kurikulum Merdeka Belajar disini ada input jadi nanti kita bisa meng-inputkan penelan yang ada di sekolah kita atau yang ada di satuan peridikan kita disini caranya kita klik tambah kemudian kita isi mata pelajarannya misalkan disini kita isi bahasa Inggris ya kemudian disini ada kode atau singkatan kode atau singkatan ini tidak boleh ada spasi jadi nanti untuk kode atau singkatan ini bisa ada singkat karena ini nanti hubungannya saat kita membuat ledger atau daftar nilai ya misalkan bahasa Inggris kita singkatan jadi bahasa BHS Inggris seperti ini itu bisa nanti terserah Anda mau singkat seperti apa disini kemudian adalah nomor urut nomor urut nomor urut disini bisa kita isi sesuai dengan urutan yang akan ditampilkan di rapot seperti itu misalkan disini urutannya saya buat nomor 4 nah seperti ini kita klik simpan jadi nanti kita kita isi atau kita tulis semua mata pelajaran yang ada di sekolah kita seperti itu kita tulis kita input semua mata pelajaran yang ada di sekolah kita jika sudah selesai kita tutup kemudian kita input nilai ya input nilai nah kemudian untuk input nilai disini ada yang pertama adalah input nilai intrakuler termasuk disini caranya sangat mudah sekali ya kita pilih tahun ajaran yang ingin kita inputkan nilainya misalkan disini saya ingin inputkan nilai siswa di tahun ajaran sekian kelas sekian kemudian kita pilih disini pilih pelajaran atau mata pelajaran ini mata pelajarannya bahasa inggris seperti ini ya kemudian kita pilih semester semester gancil atau kenap nah ini disini ada nilai akhir jadi yang di input di nilai disini adalah nilai akhir dari rapor tersebut misalkan disini akhirnya caranya untuk misi nilai klik kolom nilai capaian kompetensi dan isi nilainya nah disini kita bisa kita isi misalkan 80 kemudian kompetensi tercapai jadi caranya itu di doble klik kemudian kita isi nilai kompetensi tercapai disini kita tuliskan kompetensi yang telah dicapai oleh siswa bernama ini ya misalkan misalkan seperti ini saya isikan caranya mudah cukup kita isikan nah misalkan seperti ini nah seperti ini kemudian kita pindah ke baris berikutnya atau baris berikutnya seperti ini misalkan ya kita tuliskan kompetensi yang sudah tercapai kemudian disini kita tuliskan kompetensi yang belum tercapai atau nanti kita gunakan copy paste misalkan ya misalkan copy paste ya tinggal tidak beri kemudian tinggal paste seperti itu kemudian ini kalau sudah kalau sudah kita inputkan kemudian kita klik tombol simpan seperti ini selain itu kita juga bisa mengimport dalam file excel ya dalam file excel misalkan kita ingin input nilai siswa dengan format excel caranya mudah sekali ya kita klik tombol input nilai seperti ini kemudian kita pilih kelas kemudian kita pilih pelajaran misalkan disini kita pilih bahasa inggris ya investor satu kalau sudah ada nilai seperti ini berarti nilainya sudah ter input ya misalkan ingin menghapus ya tinggal kita pilih nilai dari siswa mana yang ingin kita hapus kita klik kemudian kita hapus seperti itu ini saya contohkan hanya import file excel misalkan saya ingin import file excel kemudian setelah kita pilih tahun ajaran kelas kemudian kita klik import dari excel seperti ini ya disini nanti akan tampil form seperti ini kita pilih siswa di tahun ajaran kelas semester mata pelajaran misalkan ya disini seperti ini kita klik tombol buat template setelah kita klik tombol buat template kita tunggu sampai nanti ada atau terbuka file excel kita tunggu sampai nanti ada terbuka atau terbuka ya terbuka file excel jadi biasanya itu nanti file excel di bagian bawah disini nanti ada gedip-gedip ya nah ini sudah bagian bawah ini ada gedip-gedip seperti ini jadi kita cukup tekan satu kali buat template excel kemudian kita tunggu nah disini ada template file excel nya seperti ini jadi nomor induk dan nama sesuai dengan kelas yang kita pilih tadi kemudian disini kita tinggal isikan nilainya misalkan disini nilainya seperti ini kompetisi tercapai misalkan ini hanya contoh saja ya jadi nanti untuk kompetensinya bisa anda sesuai dengan kompetensi dari mata pelajarannya ya jadi ini ini hanya contoh saja nanti bisa anda sesuaikan dengan kompetensi tiap mata pelajarannya setelah itu kita simpan disini saya contoh simpan di my document seperti ini saya kasih contoh nama file-nya nanti nama file-nya terserah anda mau kasih nama file-nya yang penting nanti ingat ya klipan kemudian kita klip tutup setelah itu kita klip browser kita pilih file yang telah kita apa yang telah kita buat tadi disini import BAE klip setelah itu kita tunggu upaya data tersebut ditampilkan ditampilkan disini kalau sudah tampil disini kita tentukan kita pastikan lagi tahun ajaran kelas semester nama pelajaran kalau sudah yakin sudah benar maka tinggal tombol import disini nanti akan ada notifikasi bahwa import sukses seperti itu itu caranya kita lihat nah ini sudah masuk ya sudah masuk kemudian disini input nilai ekstra kulikuler disini ada ekstra kulikuler untuk pilih program atau pilih ekstra kulikuler semester untuk caranya sama seperti tadi caranya kita pilih tahun kemudian kita pilih kelas kemudian disini kita pilih nama program atau kegiatan ekstra kulikulernya seperti ini klik semester ini tahunnya seperti ini nah disini nanti jika sudah ada isinya nanti akan tampil disini nilainya nilai disini bisa kita tuliskan nilai atau bisa kita tuliskan predikan nilai disini ada deskripsi atau keterangannya misalkan disini kita nilai kasih dalam bentuk predikat seperti ini baik dan kalau sudah kita simpan seperti itu atau juga kita bisa import file sel jadi caranya sama seperti yang pertama tadi kita menginputkan nilai intras untuk jenis ekstrakulikuler kegiatan kulikuler nanti bisa kita tambahkan menu master disini nanti ada menu master disini nanti kita bisa tambahkan di kulikul merdeka disini ada ekstrakulikuler ini nanti cara menambahkan jenis kegiatan ekstrakulikulernya saya nanti sekali lagi di kulikul merdeka kemudian disini ada input kehadiran caranya sama kita pilih tahun kita pilih kelas kita pilih semester nah disini misalkan sakit 1 izin 1 tanpa keterangan berapa nanti bisa kita tulis disini caranya juga sama seperti tadi bisa import file sel juga kemudian disini ada catatan wali kelas caranya juga sama seperti yang jelaskan tadi kita pilih tahun kita pilih kelas kita pilih semester langsung kita tuliskan catatannya disini kita isi edit atau kita tulis catatan disini bisa juga kita import file sel sama kemudian disini ada wali kelas juga sama oh ini catatan kenaikan kelas ya nah seperti ini disini keterangannya naik ke kelas atau tinggal kelas jadi nanti ini ini akan tampil di rapor di semester 2 nanti ada keterangan kenaikan kelas dari sini nanti bisa anda inputkan disini ya kemudian disini ada input project nanti karena untuk kurkulum Merdeka Belansar ini ada tambahan nilai B5 nah disini kita bisa inputkan project misalkan disini judul proyeknya klik tambah kita isi judul proyeknya kita tuliskan deskripsi proyeknya disini apa kemudian kita simpan seperti ini contohnya sudah ada nanti bisa anda buat nama proyek sendiri melalui menu ini kemudian disini input nilai B5 nah input nilai B5 disini agak unik daripada yang lain atau agak berbeda daripada yang lain jadi untuk aplikasi ini adalah aplikasi untuk jenjang SMP jadi fasenya itu fase D kalau SMP disini untuk inputnya kita pilih tahun ajaran kita pilih kelas kemudian kita pilih nama proyek yang telah kita buat tadi misalkan disini proyek pertama kemudian kita pilih dimensi ada dimensi yang kita bisa pilih disini kemudian kita pilih elemen kemudian kita pilih sub elemen disini maka disini nanti ada keterangan capaian akhir dari fase D karena ini untuk tingkat SMP insya untuk tingkat A atau jenjang yang lain nanti saya kembangkan masih dikembangkan jadi capaian akhir fase D disini cara mengisi nilainya disini sangat mudah sekali kita disini ada penambahan checklist karena mungkin dalam satu kelas itu mungkin ada beberapa kelompok proyek jadi tidak mungkin dalam satu kelas itu ada dibagi menjadi beberapa kelompok dengan nama proyek yang sendiri makanya disini bisa kita checklist kita tampilkan data sesuai dalam tahun ajaran sekian kelas sekian kemudian disini kita checklist siswa mana saja yang ingin diinputkan nilai proyeknya sesuai dengan proyek yang dibuat misalkan disini hanya siswa satu saja berarti kita klik number satu saja kalau semua berarti kita klik semua disini ada keterangan ketercapaian ada BB belum berkembang MB mulai berkembang BSH berkembang sesuai dengan harapan SP sangat berkembang disini tinggal kita untuk meng-input tinggal kita klik di kolom BB MB kita isi dengan huruf V besar seperti ini atau V besar atau centang seperti ini kita bisa pilih sesuai dengan ketercapaian yang mana apakah BB apakah NB apakah BSH atau SP kalau sudah diisi semuanya tinggal kita klik tombol simpan seperti ini ya ada requirement disini tinggal kita klik tombol simpan atau disini bisa juga kita import dari file Excel misalkan kita punya file Excel nanti bisa kita import ke dalam aplikasi ini kalau sudah kita tutup kemudian disini input capaian proses jadi di akhir proyek itu nanti ada pengikutan capaian proses dari tiap-tiap proyek caranya sama seperti biasa kita pilih kelas kemudian kita pilih nama proyeknya seperti ini misalkan kalau sudah ada isinya seperti ini kalau belum ada tinggal di double klik kolom catar ini kemudian capaian akhir tiap-tiap proyek tiap-tiap sesuai kalau sudah kita tekan tombol simpan kemudian disini ada cetak rapor disini cetak rapor itu maksudnya adalah cetak rapor kurikulum merdeka caranya sangat mudah sekali disini adalah cari nilai berdasarkan disini ada pilihan misalkan cari berdasarkan nomor itu berarti disini kita inputkan nomor itu kemudian kita klik cari jadi ini adalah misalkan disini tahun ajaran nah disini tahun ajaran itu maksudnya adalah tahun ajaran untuk nilai yang telah di inputkan bukan tahun ajaran siswa aktif bukan tapi tahun ajaran dimana nilai tersebut di inputkan misalkan saya ingin mencari nilai atau mencetak rapor siswa yang ada yang nilai siswa pada tahun 2001 2022 2007 karena ini untuk fase D atau untuk jenjang atau untuk tingkat SMP kemudian kita klik tombol cari disini ada beberapa daftar nilai disini misalkan ini nama sekian tahun acara sekian kelas sekian semester ganjil seperti ini kita klik misalkan kita cetak rapor kita lihat nah nanti rapornya untuk fase D atau jenjang SMP seperti ini disini untuk mata pelajarannya sesuai dengan nanti mata pelajaran yang telah kita isi disini ada capaian kompetensi disini ada istirahat kulikuler kemudian disini ada apa keterangan keterangan sakit izin atau apa disini kemudian disini ada orang tua wali wali kelas kepala sekolah nah disini kita juga bisa apa meng-inputkan rapor ya kita cover misalkan kita cover nah disini nanti ada seperti ini rapor sekolah kemudian nama peserta didik ini alaman pertama kemudian disini halaman keduanya identitas sekolah kemudian halaman ketikanya identitas peserta didik seperti itu kemudian disini kita cetak rapor nilai B5 sama kita pilih nilai yang di inputkan atau nilai untuk tahun sekian kelas sekian kita cari nah disini jadi jadi untuk penginputan nilai B5 ini tidak menggunakan semester tapi cukup menggunakan tahun ajaran dan kelas seperti itu ya kemudian kita klik print seperti ini maka disini akan tampil rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti ini disini ada proyek pertama ada proyek kedua kemudian disini ada proyek nah ini ada checklist 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 seperti itu kemudian halaman pertama halaman kedua nanti ada proyek kedua disini ada proses seperti ini kemudian yang terakhir disini ada menu ledger data ledger disini bisa kita import kita export daftar nilainya klik export kemudian kita sampai terbuka file excel sampai nanti terbuka file excel jadi untuk exportnya itu kita klik tombol exportnya satu kali setelah itu kita tunggu nanti terbuka file excel ini sudah kedip-kedip di bagian bawah ini ada kedip-kedip ini ledger tahun acaran semester sekian nomor indunya sekian untuk nilainya nah ini data nilai jumlah rata-rata sakit izin alfa seperti ini oke sekian untuk penjelasan saya tentang aplikasi buku untuk kurikulum merdeka belajar jenjang SMP anda pun jika ada pertanyaan atau untuk anda yang sudah menggunakan aplikasi saya dan ingin update nanti anda bisa menghubungi saya di nomor WA atau kolom komentar dari saya cukup sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih